Dan Pemirsa kita akan memantau situasi terkini Adakan kami Ismalia Meida Sari di Gerbang Tol Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah Dan ada hadis di Arifah di Tol Cipolis Subang Jawa Barat Kita ke Ismalia terlebih dahulu Ya Ismalia apakah Anda melihat pantauan Anda pada siang hari ini Sudah ada antren kendaraan yang signifikan di tempat Anda melaporkan siang hari ini? Ya selamat siang Pak Arifah dan juga Pemirsa Kondisi lalu lintas di Gerbang Tol Kali Kangkung Memang sudah dipadati oleh kendaraan pada siang hari ini Namun untuk kondisi lalu lintas di Gerbang Tol Kali Kangkung Ini masih terpantau rame lancar Tidak terjadi antren yang mengular yang begitu panjang di Gerbang Tol Kali Kangkung Memang beberapa sesekali waktu memang terjadi antren yang panjang Namun untuk antren panjang ini tidak berlangsung dengan lama Dan tidak terjadinya antren panjang Karena memang di Gerbang Tol Kali Kangkung ini disediakan 8 gardu tol Yang terdiri dari 4 gardu tol utama Dan juga 4 gardu tol satelit Serta juga disini ada petugas yang mengarahkan kendaraan Yang mengarahkan kendaraan kepada gardu tol yang available Atau gardu tol yang siap melayani kendaraan Sehingga tidak terjadi antren panjang Atau penumpukan kendaraan di Gerbang Gardu Tol Dan juga Pram Arifah dan juga Pemirsa Sebagai informasi semakin siangnya hari Di Gerbang Tol Kali Kangkung ini volume kendaraan semakin meningkat Karena berdasarkan data untuk pada siang hari ini Per data tanggal 10 Maksud kami jam 10 ini sudah ada 3.000 kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kali Kangkung Dan untuk jumlah total kendaraan yang melaju di Gerbang Tol Kali Kangkung Sejak pukul 6 pagi ini sudah ada 10.000 kendaraan Yang melaju dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta Dan juga sekali lagi dihimbau kepada para pengemudi Untuk tetap berhati-hati pada masa arus balik Arista dan juga Pram Kedaraan sudah melintasi Gerbang Tol Kali Kangkung di Semarang Jawa Tengah Saat kita bergeser ke Subang, Jawa Barat Harikan kami hadis T. Arifah di Tol Cipali Seperti apa laporannya di sana? Ya Pram Arista selamat siang Volume kendaraan yang melintas di ruas Tol Cipali ini Tepatnya dari arah timur menuju ke arah Jakarta Memang dari pantauan kami sudah mengalami peningkatan Namun untuk kondisi lalu lintas pada siang hari ini Terpantau ramai lancar Dimana jika kami bandingkan pada malam hari tadi Sempat terjadi kepadatan bahkan kemacetan yang mengular Sepanjang 20 km hingga ke Gerbang Tol Cipali Dan pada hari ini pada siang ini tempatnya masih terpantau Skema rekayasa lalu lintas one way ini masih diterapkan Karena memang mengingat masih tingginya lalu lintas Di masa akut lembaran 2024 ini Kalau data yang kami dapatkan dari pihak desa marga Untuk hari ini saja terdata sebanyak lebih dari 22 ribu Kedaraan yang melaju dari arah timur Melewati Tol Trans Jawa ini Dan keluar di Gerbang Tol Cikapek Utama Nah kemudian pada hari ini juga Yang menjadi sorotan kami adalah Terkait kepadatan yang terjadi di res area KM101 Dimana tadi kami melihat atau memantau Sudah mulai terjadi antrean di pintu masuk res area Dimana untuk res area sendiri ini sudah mulai penuh dan terjadi penumpukan kendaraan Untuk res area 101 memang menyediakan kapasitas parkir sebanyak 1.100 kendaraan Namun hingga saat ini tampaknya sudah mulai penuh Sehingga dari pihak res area maupun itu petugas Terus berusaha untuk mengurai kepadatan Dan terus memberikan himbauan kepada pengunjung Agar dapat memaksimalkan waktu istirahat tidak lebih dari 30 menit Dan dampak tadi dari kepadatan res area ini Tadi kami melihat banyaknya kendaraan yang mayoritas adalah kendaraan pribadi Memilih untuk berhenti dan beristirahat di bahu jalan Tentu hal ini sangat disayangkan Karena memang ini menjadi larangan dari pihak kepolisian dan juga jasa marga Karena tentu ini berbahaya bagi pengendara penumpang dan pengendara lainnya Dan tadi kami juga melihat sudah ada petugas dari kepolisian Yang memang difungsikan untuk berpatroli Untuk memantau kemudian juga mengatur lalu lintas Dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang ruas tol Cipali ini Ada pun dari pihak kepolisian dan jasa marga Juga selalu memberi himbauan kepada masyarakat Agar dapat mengatur jadwal perjalanan mengarah ke arah Jakarta Dimana kalau diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini Sehingga dihimbau kepada masyarakat yang masih memiliki kelonggaran waktu Untuk dapat menggeser jadwal ke pulangan ke arah Jakarta Dan disarankan untuk melakukan perjalanan pada periode 17 hingga 19 April nanti Karena pada periode tersebut juga akan diberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% Berlaku untuk semua jenis golongan kendaraan Yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Kali Kangkung Dan keluar di gerbang tol Cikampik Utama Arnista Pram Melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat Rekan Hadisi Arifah Dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Ismail Medesari langsung dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan Terima kasih